Hai halo teman-teman kembali lagi di channelnya Bang review kali ini kita akan mereview salah satu kursi repat yang merknya daulagiri ya teman-teman Nah untuk menghemat waktu dan tanpa panjang lebar lagi gua ngomong ngalor dulga jelas langsung aja bahas kita dari segi tampilannya dulu teman-teman Nah untuk dari segi tampilannya gue seneng antara warna hitam dan merah jadi konkret ataupun sinkron lah warnanya gitu nyambung gitu setelahnya warna hitam dan merah tuh Nah untuk dari bahan atasnya ataupun yang alas buat kita duduk ini ya teman-teman itu alasnya dari bahan kain kalau jenisnya sendiri mungkinan polisenter dan dilengkapi jahitan full dari ujung sampai ujung varian jahitan yang warna merah itu ada empat titik di sebelah kanan dua dan sebelah kiri dua kemudian untuk di bagian kaki-kakinya teman-teman ada satu tumpuan yaitu di bagian tengah kemudian material bahannya yang dipakai aluminium bentuknya tabung jadi enggak full aluminium padatan gitu enggak dalamnya ada rongga-rongganya seperti itu teman-teman kemudian untuk dari sisi packaging atau pengemasannya sendiri menarik teman-teman enggak begitu besar dan memakan tempat di tas cukup simple sekali dan alasannya kenapa mereka memakai bahan aluminium itu tujuannya agar bahan lebih keringan teman-teman enggak begitu berat dibandingkan dengan besi teman-teman kalau besi itu berat jadi dia memilih menggunakan material bahan aluminium Nah untuk selanjutnya kita akan melipat bagian dari kursi lipat ini yang baik karena di dalamnya rawan sekali talinya putus ya teman-teman kalau salah-salah narik ataupun salah melipatnya jadi kita pastikan dulu sudut-sudutnya disini nanti terlepas lalu kalian tarik seperti ini teman-teman ketika talinya udah kelihatan jadi cukup jangan sampai terlalu jauh menarik karena tepatnya nanti kapasitas elastisnya itu mentok jadi putus kita pastikan terlepas dulu semua sisi-sisinya dan sebelah kiri ini belum lepas jadi kalian jangan dilipat kita lepas dulu nah ketika semua sisi-sisinya udah terlepas kita puntir berbentuk huruf X jadi saling berlawanan memuntirnya atau memoternya nah seperti ini teman-teman selanjutnya kita coba masukin di bagian coverbacknya apakah kita sudah muat sesuai dengan packaging pertama atau awalnya kita masukin teman-teman kalau memoternya masuk berarti kita udah sesuai melipatnya dan nggak ada kesalahan Insyaallah ya kita coba masukin ya sini agak kesusahan teman-teman karena harus memang presisi ya coverbacknya ini sama kursi lipatnya ini bentuknya nah finish teman-teman jadi menurut teori ataupun percobaan kita tadi memang benar udah pas masuk enggak ada kendala sama sekali kita masukinnya jadi packagingnya simple cuma kayak gini dan untuk bukanya nanti kita akan coba lagi oke next kita coba lagi pasang lagi kita sambungkan lagi antara sudut-sudutnya dari total 8 sudutnya kita masukin lagi masukin dan seperti ini oke kita masukin harus jangan ke keburu-buru ya teman-teman nah selesai jadi kembali lagi bentuknya seperti teman-teman dan udah siap buat kalian coba dan kalian terakhirkan di rumah ya teman-teman sedikit tips buat kalian teman-teman sebelum kalian memakainya kalian cek dulu apakah semua benar-benar masuk seperti yang di bawah ini pojok kiri ada yang belum masuk bagian kaki-kakinya nah jadi kalian harus memang jeli apakah udah semua masuk ketika kalian semua udah yakin itu semua masuk boleh kalian dudukin karena itu berisiko kalian bakal jatuh teman-teman oke sekian dan terima kasih terima kasih semua yang udah nonton video dari awal hingga akhir selamat menikmati